Kita mau kemana sih, Zah? Udah, tunggu aja, Kak. Nanti kamu juga tahu. Hmm, gimana, Kak? Setelah dua minggu ikut MGTPS, kamu udah ada gambaran buat pilih instansi penempatan belum? Hmm, tambah bingung sih. Lah, kenapa, Kak? Kalau dulu aku bingung, belum ada gambaran. Sekarang aku bingung. Semua instansinya pada bagus-bagus, Zah. Bener juga sih, Kak. Tapi pastinya kamu udah buat perencanaan-perencanaan gitu kan, Kak? Iya, aku udah buat beberapa prioritas gitu sih. Bagus deh kalau gitu, Kak. Nah, kita udah sampai nih. Ini, Kak, tempat ini tuh namanya Komplek Makampung Karno. Oh, keren banget. Jadi merinding lihat beginian? Jelas dong, keren banget. Beri aku seribu orang tua. Descaya, Akanku cabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda. Descaya, Akanku guncang dunia. Sebagai generasi muda, Udah seharusnya aku siap menghadapi berbagai tantangan. Bukan jadi pemuda yang mau enaknya saja. Seperti batu permata yang selalu bersinar dan bernilai dimana saja. Halo, Mah. Raka udah mutusin mau pilih instansi mana. Dan kalau memang gak sesuai harapan Mama dan Papa, Raka udah siap. Karena Raka sadar kalau bukan instansinya yang membuat Raka bersinar. Tapi, bagaimana cara Raka membuat instansi yang Raka pilih lebih bersinar lagi? Terima kasih telah menonton!